Ini dia, kita panggil artis baruuuu! Ini apa? Sendok! Oke, langsung! Action! Ini tanpa berapa bu? Belum bayar kontrakan! Ini apa bu? Gok! 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 Apa dong? Trana! Tante pernah ada adegan ciuman gak? Kalo zaman dulu sering banget. Kenapa kamu yang buah? Beneran gak ciumnya? Ya beneran lah. Tapi... Ternal udah gini gak? Perhatian, perhatian! Sebelum lanjut menonton video ini, Mimin akan kasih pertanyaan gambar apakah ini. Coba komen dalam 10 detik. Mau aja disuruh Mimin? Ingat! Acara ini hanya bersifat hiburan dan tidak bermaksud untuk menjatuhkan personal atau instansi manapun. Acara ini disponsori oleh... Karena bocah-bocah kosong, aku jadi tau kalo top up di NanoFest bisa dapet return sampe dengan 5% per tahun. Cobain yuk! Download NanoFest sekarang! Dikomong oleh... Coblox subscribe! 5, 4, 3, 2, 1! 2! 1! Di bumi juga yang menyatukan bocah-bocah unik atau bocah-bocah kosong untuk kita isi dan untuk kita didik dan untuk kita disiplin. Waduh! Inilah! Bocah-bocah kosong! Yeay! Di bocah-bocah kosong, di bocah-bocah kosong, di bocah-bocah kosong, ada keti. Kosong? Masa gitu bang? Kembali lagi bersama Fior, Chates dan juga Maiden. Seorang... Apa ya gue bilang ya? Influencer yang lagi naik daung. Amin! Yang makin lama makin terkenal dan kayaknya gue harus bilang ya kalian tuh udah ada di level artis. Amin! Amin! Oke emang menurut kalian artis apa sih? Kenapa kalian? Kok kalian ragu kalian udah artis lagi? Artis tuh main film gak sih? Iya. Satu. Terus nyaman jaga image dengan baik. Iya kan? Tapi dari acara ini sepertinya tidak terlalu nih. Iya. Iya. Ya makanya itu bukan artis. Kalau gitu kalian memang menganggap diri kalian apa? Influencer. Netizen yang beruntung. Netizen yang rendah hati sekali itu. Luweng betul gak sih? Terus kita juga... Suat pemikiran gak sih sama mereka? Content creator. Content creator. Iya. Oke. Ya tapi mungkin buat yang nonton program Bocah-Bocah kosong kalian masuknya udah ke artis kali. Emang kalau kita sebut artis yang ada di pikiran kalian siapa sih? Kalau misalnya... Rafi Ahmad. Oke. Rafi Ahmad artis. Felo Bramasta. Karel. Ini bukannya caleg ya? Caleg. Beliau kan caleg sekarang. Kalau yang ada di pikiran kamu? Emang... Masya Wilona. Oh iya bener-bener. Pernah gak kalian kalau lagi syuting-syuting iklan atau syuting apa? Ada yang attitude-nya jelek gitu? Ada. Nah influencer atau ya segitu. Siapa? Ya gak usah disebut namanya tapi ada gak? Apa sih? Siapa lo yang lebih ke nungguin? Oh iya orang. Oh iya 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 iya. Enggak sih dia attitude-nya gak jelek sih. Cuman kayak berasa sih paling senior jadi dia gak mikirin orang-orang yang juga ikut nungguin. Personal nih? Oke oke. Berarti kalian tuh mungkin kalian bisa aja loh merasa kayak ah kalau aku mah nanti gak bakal kayak gitu. Tapi jangan-jangan nanti seraya waktu berlalu kalian jadi star sindrom. Jangan-jangan kalian juga begitu sama artis yang baru nanti, bisa jadi loh, misalnya condoh, jangan sampe Karena di episode kali ini, kita nih pengen kita balik posisinya kalian yang meng-educate Hah? Kenapa kaget banget? Artis baru, siapa kalau kalian bisa tebak? Cipung, itu kebaruan ya, masih ada plastiknya kalau cipung Kalau menurutmu siapa, Fior? Apa? Menurutmu siapa? Artis baru ya? Baru, baru, kata kuncinya baru Newton Newton, mohon maaf Newton, nggak tau ya? Nggak Oke? Kita panggil aja Nanti kalian gali sedalam-dalamnya dan kasih tips Oh, jadi kita jadi host? Boleh Kita kalau emang host? Hah? Boleh ya, nanti makanya aku panggil dulu ya Oke Ini dia, kita panggil artis baru Takut! 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 Takut, takut! Takut, takut, takut! Bukil! Takut! 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 Kenapa takut? Hah, nggak takut? Takut dikasih cangkul Takut dikasih cangkul Takut dikasih cangkul Takut dikasih cangkul Tau berarti Ini apa? Cangkul! Saya jauh Tau berapa? Tau kekalannya ada kameranya Melina Artis baru loh ini Artis baru loh ini Maru, semuanya dong Baru, baru berapa tahun kak? Dijelasin kak? Baru berapa tahun jadi artis kak? Baru 43 tahun 43 tahun 43 tahun kalian masih dimana dong? Bisa nggak kalian hitung sampai yang 43? Takut mati muda Takut mati muda Bisa Takut mati muda Kenapa? Kenapa kamu bilang takut mati muda? Ya loh, nggaknya muda Katanya nggak sampai 43 tahun bisa nggak? Ya nggak tahu Kenapa kamu bingung sendiri? Bisa aja sebelumnya udah mati Lebih kosong dari kalian Tidak kasih kolom aja Ini dia Kita tonton video yang sebelumnya Kita lihat Mas pakai handphone ya? Mas bisa denger saya nggak mas? Hei! Jeliat gue kan denger orang gue yang telepon goblok Mas gini Mas gini Mas gini Mas gini Mas gini Ugo tuh udah kamer lagi goblok Gini Gini Goblok Gini 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 Tapi kak, tadi kan itu kita lihat ada potongan dari sebuah, itu sinetron? Sinetron, sinetron kisah sedih di hari Minggu Kisah sedih di hari Minggu Kalau misalnya kita ngomongin seolah syuting kak Bedanya syuting zaman dulu dan zaman sekarang tuh dari segi kebebasan tuh Oh sangat beda banget Padahal ini gak lama-lama banget sih 2005 ya ini kalau gak salah Iya masih bebas kayak begitu kan Itu, judul itu tuh gak pakai skenario loh Itu full improvisasi Jadi syuting tuh adegan apa yang mau disampaikan Mau berapa menit, udah kayak gitu udah kayak di panggung Tunggu berapa menit berasinya? Empat menit, oke yaudah main aja terus Skenarinya cuma sampai 8 episode setelah itu tidak pakai skenario sama sekali Pertama kali sih kejadian pertama kali saya alamin juga sih Luar biasa itu Tapi kalau dari pengalaman kak, kakak sendiri lebih enak pakai skrip atau gak pakai skrip? Aku sih lebih enak gak pakai skrip Karena tanpa skrip terciptalah scene ikonik itu ya Cuma 1,2,3 GOBLOK Ketawanya dong, ketawanya gimana ketawanya? Waaat Sorry acting bukan cacingan Kakak suka acting jahat tuh Tapi kenapa kamu masih awet muda? Aku ya bener juga kak ya? Iya juga sih bener juga ya gak tau Justru awet muda karena semua emosi kita bisa keluarin Oh disyuting? Iya yang bikin tua tuh emosi yang dipendem justru Ya habis ini kita mau namanya gak sih? Gak gitu juga Gak gitu juga Gak gitu juga Gak gitu juga Eh mader gak gitu juga Kalau dia Kalau dia lagi KOKOK 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 Tapi aku mau nanya deh Kamu tau gak istilahnya kalau di dunia film Berperan sebagai orang jahat namanya apa? Antagonis Antagonis LL Kalau yang berperan sebagai orang baik? Protagonis Protagonis Pintar dia Katanya kosong Kota siapa? Kosong Kota siapa? Kosong Silahkan kamu mau nanya apa lagi sama kakak yang ada disini? Soal pershootingan Kan kalian pengen banget kan? Udah pernah belum shooting? Udah pernah belum shooting? Layar lebar Layar lebar? Enggak maksudnya Layar lebar Film Layar lebar Ini aku juga mau yang shooting goblok-gobblok gitu Gak ada Shooting goblok-gobblok apa? JKS Kamu mau JKS? Yang loncat-loncat gak aku? Soalnya jujur Tante aku di Aku panggil apa? Apa aja? Yaudah kakak aku jujur Ditekin gini Ini kertis nanti versi tua Oh Sebenernya kayak mirip-mirip gitu loh Eh gue juga Gak banyak Ini kayak mamaknya men Kamu gak ikutan juga biar sekalian Gak bisa malam loh Ya kan tembut Nah kalo gitu kakak kan udah berapa judul film kak? I don't know Estimasi kak 50 ada gak? Atau lebih? Terakhir kali ngitung sih 170-an Wih Oh Itu enak Itu duitnya kemana? Iya Ya mungkin siapa tau investasi kan Duitnya buat beli makanan di lokasi shooting Gitu enak-enak sih kak disitu Jadi di lokasi shooting gak dapet makanan gini Dapet Dapet Tapi dulu kan gak ada online ya kak ya Iya Jadi kita cari sendiri gitu 170 judul Gimana pasti? Banyak banget ya Gak ketuker-tuker scriptnya Gak 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 Isin ya kak Kan shootingnya gak di saat yang bersamaan Mohon maaf Satu-satu dulu Pernah bersamaan 5 judul sekaligus 5 judul di saat yang bersamaan Itu gimana kak? Untuk jaga karakternya biar gak ketuker Pernah gak kak? Lagi shooting di judul yang gini Kalau layar lebar sih enggak ya Walaupun pernah sih 5 judul sekaligus jalan gitu ya Satu di Jogja satu di Jakarta atau apa Tapi pernah sinetron Aku shooting 10 judul sekaligus Wow 10 judul waktu jaman masih weekly Jadi bukan stripping Ya Masih weekly Jadi satu minggu 6 hari nih 6 hari buat 1 judul Nanti kan tunggu skenario lagi kukul dulu Baru ntar ketemu lagi nanti gitu loh Bisa jadi bisa rolling 10 judul Itu pernah aku lagi shooting tiba-tiba aku keluar logat Batak Nah Nah Sudah Sudah Cut, cut, cut Kenapa jadi Batak? Loh ini judul apa ya? Ini judul apa? Ini judul apa? Soal lagi shooting 1 di Muara Di apa? Di Di Semata Utara Tapi etos kerjanya gimana kak? Kedisiplinan Ini biar kalian juga bisa jadi pengetahuan juga Nanti kalian boleh tanya-tanya Beganya etos kerja shooting layar lebar sekarang dan layar lebar dulu Katanya denger-dengar dulu tuh lebih killer ya katanya? Kalau layar lebar sih sekarang pun juga masih sangat disiplin, sangat on time dan sangat preparationnya sangat matang banget. Karena memang film kan, lain dengan sinetron atau apa gitu loh. Tapi bener nggak yang katanya kalau misalnya syuting zaman dulu tuh emang lebih senioritasnya lebih besar? Itu apakah bikin seperti itu kan? Yes, sangat, sangat. Tante Mare mau tanya, Tante Mare rambutnya asli atau pasu? Ini extension goblok! Ini kamu nggak tau yang ada gini? Canggul! Iya cangul, iya gitu. Tante Mare pernah ini nggak, kan senior, pernah nangis nggak? Nangis kayak di... Buli di buli? Iya kayak syutingnya tuh susah banget gitu sampe nangis. Kalo liat ya temen yang begitu pernah, tapi kalo saya sendiri saya nggak pernah ngalamin. Soalnya saya selalu ngerasa nangis sayang kalo nggak dibayar gitu loh. Iya, air matanya mahal. Iya, air matanya mahal. Dan juga siapa saudara-saudara yang berani tuh mau mailin si kakak. Nanti diterapin apa? Goblok! Ya nggak gitu juga sih, nggak gitu juga. Tapi kalo jaman dulu tuh katanya denger-dengar kak kalo misalnya ada artis yang telat ikut syuting, katanya ada hukuman. Itu bener nggak sih kak? Bukan hukuman sih sebenernya. Itu misalnya kalo jaman dulu ya. Ciarin aja kita. Dan pernah ngalamin, pernah liat juga gitu loh. Misalnya kalo ada artis yang belagu. Yang mau nyusahin lah. Makanannya tuh diludahin. Makanan diludahin udah gitu misalnya. Kan kadang-kadang suka ada lokasi yang susah air buat mandi atau apa. Airnya dikencingin. Nggak, temen ikut diludahin nggak? Nggak. I am not that type of a person, my dear. Nggak. Ada yang wakilin soalnya. Mohon maaf lebih parah dong. Lebih parah dong pak. Mohon maaf lebih parah dong. Lebih parah dong. Nah, aku mau nanya. Misal, attitude-nya udah baik. Tapi katanya gini. Kalo mau jadi terkenal banget. Itu harus mau dipake sama sutradara. Oh iya. Oh sininya gitu. Itu udah dipake sama sutradara. Makanya kasihan banget sampe harus kayak begitu. Iya. Ya nggak lah. Bukan nggak punya skill. Kamu ngijinin itu berarti. Oh iya. Berarti kamu ngijinin. Kan bisa menolak. Jangan dari partisipan dong. Iya. Tapi kita juga sutradara pada kayak gitu di Indonesia. Ada ya tapi ya. Bukan di Indonesia aja. Di mana-mana juga pasti ada. Sekarang yang lagi rame di luar juga kan begitu. Banyak sekali kejadian-kejadian. Tapi masalahnya ya kalo kita ngijinin ya. Jangankan sutradara. Siapapun. Siapapun juga bisa gituin kita. Mau mau kan? Nggak mau. Tapi kalo dapet stripping? Stripping apa? Ya udah nggak jadi deh. Susah juga nggak jelasin ya. Gini kan sama kakak nggak kosong. Gini kan sama aku deh kosong. Enggak kalo stripping itu misalnya tayang yang setiap hari itu loh. Sinetron yang tayang setiap hari. Sinetron? Oh juga gede ya? Gede lah. Gede yang mana kakak? Gede yang sama layar bioskop tuh. Kalo layar bioskop lah layar bioskop. Ikut-ikutan bilang layar bioskop. Kalo layar lebar kan sekaligus gede. Kalo sinetron stripping kan everyday. Shooting, 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 shooting. Satu hari bisa dapet 2-3 episode kan lama-lama. Dalam setahun kan jadi. Kamu lebih mau? Kalian mau lebih mana? Layar lebar atau sinetron? Sinetron. Keduanya. Sinetron asap. Kamu sudah dipocongnya ya? Mau. Itu ditampar beneran loh. Oh kan gak nikah gak kan? Yaudah aku yang namparnya. Kalo ditampar gitu. Kalo memar dikasih trombopop gak? Bawa sendiri. Gak dikasih. Aku bawa sendiri ya. Lagi dong. Wakilnya kan aset kalo di shooting. Berarti kamu pernah nampar beneran. Oh sering. Mau coba? Ngomong-ngomong. Ngomong-ngomong. Karena itu. Saya paling ahli. Paling ahli nampar. Gak sakit tamparan saya. Coba lo nampar. Tapi buruknya. Jangan dulu. Jangan langsung. Jangan langsung. Aku naksu aja. Samar gak? Samar gak? Samar gak? Mumpung ada Kak Miriam Belina disini. Kita kasih challenge acting gadakan aja. Kapan lagi kalian dapet bisa share screen time bersama senior. Tapi nanti Kak Miriam Belina jadi antagonisnya. Hah? Masa saya yang antagonis lagi? Oh ya. Oh berarti kalian? Gitu deh. Kalian aja jadi antagonis gimana? Kamu yang antagonisin Ratu Antagonis. Wah. Tempat berarti dia bilang win satu attitude. Ga ga profesional. Cuma disini doang. Di sini doang. Profesional. Kalo satu attitude ya? Enggak enggak enggak. Kamu anak dehaka. Masih scenario. Kamu tetangga. Terus kamu mertua. Lebih punya nyaran nih berarti? Satu satu. Pro mulanya kesalah omong-omong gue ya. Oke. Tabu dulu ya? Mertuanya siapa? Mertuanya gak tau Mertuanya saya Jadi kamu siapa? Anak Kamu yang action-in Kan dia dulu satu-satu Oh beda-beda Bukannya kita bertiga langsung Satu-satu Satu, dua, tiga Action Ibu miskin banget sih bu Terima kasih Bagus Jangan ketawa Miskin banget sih bu, aku tuh butuh Susu permula Lalu miskin, aku nerima belah Kenapa susu permula Ya kenapa susu permula gitu Oh ini ceritanya balita antagonis Kamu balita antagonis Susu permula gitu Kenapa jadi susu permula mau nenen Iya Kita ulang sekali lagi ya Kuliah, kuliah, kuliah Sabar Ibu, aku pengen mabok Susu permula mabok Gagak naik Gagak naik, gagak naik Gagak naik Dari bayi udah kurang ajar nih Ibu bisa gak sih gak usah larang-larang aku terus Eh jangan lepas karakter Jangan lepas karakter Serah gue ditatapin Gagak naik Gagak naik Ayo Aku tuh capek bu, bu Punya orang tua tuh miskin kayak ibu Ibu bisa gak Pas, pas, pas Sekali lagi ya Sekali lagi ya Makanya sampe nangis dong Ibu tuh bisa gak sih Gagak usah bikin aku malu sama temen-temen aku Mereka sebenernya bajunya bagus Aku sendiri yang bagus juga Hahahaha Sampai Jahanam Oke Kasih koreksi Kasih koreksi dulu Kebanyakan ketawanya Gagak naikin aku kamu bagus Sorry, itu mah bukan antagonis Itu antagonis bipolar Iya Kamu lesikin marah Habis itu ketawa gitu Tapi kayaknya Cates ini udah mulai dapat Bukanya sih udah dapet mukanya Bukanya sih udah dapet mukanya Jadi tetangga Tetangga marah Karena gak dapet-dapet arisan ya Oh, itu namanya Nagi kontrakan Sorry Sorry Nagi kontrakan Chinese banget ya Hahahaha Oke, langsung Action Go block Ini tanah drama bu Belum bayar kontrakan Terus Ini apa bu Hahahaha Go block Apa dong Trana Gimana 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 Menurut kakak Kalau Cates gimana kak Boleh dia Boleh Hahahaha Hahahaha Cates bisa dimintain tolong Kamu catekin Ayo 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 Tidak udah selesai Hahahaha Udah selesai Udah selesai Udah selesai 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 Kelarin dulu Jangan kebawa Di real life Ayo Satu Dua Tiga Hai Dua Three Orisinal Jangan digunakan energinya Jangan antagonis Jangan antagonis tapi takut Eh Mary Young Tapi sambil Mary Young Gimana Terang Terang Cates bisa kasih sedikit masukan Ya ulang lagi Kamu kasih tips Caranya Anggap dia adalah bayi yang gak bisa ngomong Terus kamu marahin Kalau bayi gak bisa ngomong aku pengen timang-timang Aku suka bayi Tapi kamu harus bisa keluar dari karakter asli Iya Oke siap ya 1,2,3 Action Hei Mary Young Ini mesin cuci di rumah kita rusak Kalau rusak begini terus Kapan kita cuci piringnya Hah? Cucu-cuci mau jadi piring Oh iya Ya sebelum mantapunis ngerti dulu bedanya Masing cuci piring dan cuci Ini dulu ya Emang gak jauh tapi cukup tanganlah Kamu terlalu baik Iya kebaikan Itu dia Iya Kalau Mary Youngnya yang Kita bertiga Jangan dikasih ini Nanti kalau dia acting beneran kamu gak bisa tidur Ke bawah mimpi loh Goplah 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 Kita mau nanya lagi nih sama kakak nih Kak pernah gak ada peran yang 100-40 derajat daripada antagonis Kita kan terkenal kakak kan dari peran-peran yang antagonis Itu dia aku sedihnya kayak begitu Kenapa orang selalu ingetnya yang jahat-jahat Padahal aku sering loh main yang baik-baik juga Oh iya? Oh bisa nangis ya? Ih banyak aku Bunda Bunda Yang belum lama ini samudera cinta Protagonis Iya kan? Iya Tapi dari segi kesulitan lebih sulit main yang protagonis atau antagonis Yang antagonis lah Pertama dari tenaga aja udah capek banget Kedua kan kita juga Antagonis tapi kan beda-beda gitu loh Ada yang Aku selalu bikinnya antagonis yang ada lucunya Supaya orang tetep kangen ngeliat kita Kesel tapi kangen Pernah gak di jalan atau sampai? Oh pernah Aku pernah di Mau diludahin mau diapain Tapi begitu mau ditampak dia bilang Eh tapi gak bisa Dia bilang gitu Kamu mau koyak-koyak perasaan saya Di film itu kamu baik Di sini kamu jahat Ah udahlah katanya Bingung sendiri Aku antagonis tapi pernah ke ah Ah udahlah Itu mereka kali gak? Itu mereka kali gak? Orangnya apa lagi? Orangnya caranya nangis gimana? Oke bagus Iya masuk ke dalam karakter Kalau kita nangis ingetnya yang sedih-sedih gila kita lama-lama Tapi kalau bisa pikiran kita isinya kayak dombak lami Yang cute-cute ya Makanya kamu masuk ke dalam karakter yang kamu mainin Gua nguap dulu ya? Gua nguap Ya memang nguap lu air mata Enggak juga Enggak juga lah kalau air matanya cuma kayak gimana Emang pernah acting nangis Enggak Tapi bener gak kak Katanya acting nangis itu salah satu acting tersulit Kalau kita udah bisa masuk ke dalam karakternya sih enggak juga sih ya Kakak termasuk yang bisa on cue gak nangisnya Atau perlu waktu kan kadang ada yang begitu kak Bisa Yang misalnya on cue On cue Tergantung ya tergantung adegannya Hmm Kadang-kadang kan kita Enggak nangis tapi penonton nangis Itu yang susah Hmm Kita maininnya Tanpa nangis tapi penonton nonton nangis Kamu pernah gak nonton film atau sebuah adegan dimana Dia gak nangis tapi kalian nangis Terakhir film nonton film nangis apa? Attack on Titan Ya tapi itu kan kartun Hahaha Obrol Hahaha Silahkan nanya Tante pernah ada adegan ciuman gak? Oh Kalau zaman dulu sering banget Wah Kenapa kamu yang buang? Hahaha Gimana bisa baper dengan lampu segitu banyak Manusia segitu banyak udah gitu Adegan hujan basah-basah Oh ciumannya basah-basah Ya Beneran gak? Beneran gak ciumnya Ya beneran lah Wow Tapi Tante udah gini gak? Hahaha Kadang-kadang suka ada lawan main yang iseng Suka ada lawan main yang iseng yang ngelakuin kayak gitu Tante pernah gak? Kayak tante aslinya gak mau terus jijik Tapi tante akhirnya bayangin cuman nyentuh panci doang Oh karena lawan mainnya mungkin gak sesuai selera Gimana? Bukan maksudnya yang kayak macem-macem lah Kan biasanya kan ada orang kayak membatasi diri apa gimana gitu Oh Profesionalisme di dunia acting kalo misalnya kita nih Ya gak bisa ya Kalo memang sesuai dengan tutup cerita ya kita harus lakuin lah Oh Walaupun sebenernya kita sebel banget tempat itu manusia ya kita lakuin aja Itu namanya profesionalisme Iya Iya Kenapa gak ada cuman dituruh ulang lagi? Oh bekali-kali Oh my god Kamu kenapa sih? Geli Bekali-kali Tapi kenyataannya memang seperti itu kalo misalnya kamu masuk ke dunia layar lebar Layar lebar ya bukan layar bioskop ya siapa tadi bilang layar bioskop Iya Iya neng Ke layar lebar memang kadang profesionalisme tuh di challenge Ayo nanya lagi Kalo abis cuman gitu kan cut gitu terus kalian gimana? Akward gak gitu? Kayak Ya cut ya cut aja biasa aja Oh biasa aja Iya lah Bisa tanya? Boleh cate silahkan Karena gak diseru cuman sama orang kawatan terus nyangkut bibirnya No gak ada soalnya biasanya kalo di layar lebar gak boleh pake kawat Oh iya Kecuali karakternya emang gitu Kecuali karakernya emang begitu Kita kawaku Iya Ya tapi gak tau siapa tau nanti ada peran-peran yang harus pake kawat Iya Iya Kecuali karakernya kawat Haa Pernah baper gak kak? Sama lawan main Baper? Ya kalo dibilangin cinlok ya pernah lah ngalamin cinlok Dan biasanya yaa Lebih nikmat sih adegan ciuman Ohhhh Terus pengen lagi ya? Iya biasanya kalo cinlok ya begitulah Gak terlalu canggung lagi gitu loh Gak terlalu canggung lagi gitu loh Kakak mulai acting umur berapa gak? 16 Wih Itu orang tuanya pernah marah gak ciuman Mantas Ehhh Papiku yang sampe dia meninggal pun dia gak setuju aku di film Marah-marah gitu atau kayak sedih aja? Ehhh Lebih gak mau involve aja dalam karirku gitu loh Mama tapi setuju tanda? Mama justru yang selalu nemenin aku Hmmmm Oh So sweet ya Iya Gitu Gak Hahaha Ada gak sih pasti kayak gitu? Ehhh Ada tapi biasanya sih kalo adegan-adegan kayak begitu Mamiku gak di set Hmmmm Jadi Mamiku juga bilang It's a profession ya gimana you do it lah gitu Iya Dan kita juga kasih liat sama papiku juga ya Kita konsisten dengan apa yang kita pilih gitu Kak Miriam Belina dapat penghargaan apa aja biar kalian tahu Wow Piala Citra pernah? Pernah Citra body lotion kan? Citra itu apa? Body lotion Hahahaha Di Indonesia tuh ada festival film Indonesia sayang Oh Citra Kamu tahu piala Oscar? Oh Nah itu mungkin piala Oscar nya Indonesia Oh Citra, Citra Citra itu adalah impian banyak aktor dan aktris Banget Itu votingnya gimana? SMS? Itu Indonesian Idol Mohon maaf Ini bukan Ini bukan Ini bukan Bukan Ini legit Siapa ya? Siapa ya? Lewat penjurian sayang Penjurian Penjurian Judinya siapa? Mas Anang Mas Anang Mas Anang dunia musik Mas Anang dunia musik Aku mulai pusing Kasihan loh kakak ini loh Kosong Pedia Citra adalah buah karya Umar Ismail Atau yang dikenal sebagai Bapak Perfilman Indonesia Citra terus bertransformasi dan juga berubah dari masa ke masa Bela Citra diberikan pertama kali pada Festival Film Indonesia pada tahun 1973 Hingga kini, Citra menjadi nama sebuah simbol supremasi tertinggi perfilman Indonesia Kita balik aja, mungkin kakak penasaran ada yang mau ditanya sama ada Fior, ada Cates, ada Maiden gitu Kalian betah gak sih dengan kekosongan kalian? Kadang gak betah tau, kadang karena kalau orang kaya rada-rada bego gitu Kadang gak bisa ngandarin diri sendiri harus bergantung sama orang lain Lalu terus kenapa kamu bego terus? Ini kaya mami lagi ngomongin Iya kaya mamiku Soalnya udah belajar masih gak bisa Gak mungkin Gak mungkin belajar gak bisa Aku dulu belajar Terus? Terus ranking 29 30 Oh gak apa-apa, berarti masih ada yang lebih bego lagi daripada kamu ya? Aku gak tau Aku dulu bagus-bagus nilainya sebenernya Sebenernya Beneran dulu pas SD Bergaul sama mereka berdua ya? Tapi kaya aku merasa, kan nilai itu yang jelek cuma matematika dulu Pokoknya paling jelek itu 67 kalau enggak 70 Terus aku merasa kaya Anjay, tapi kaya ya orang tua kan punya yang sempurna Jadi ya diliatnya yang jelek itu Terus kaya yang lain yang bagus gak diliat Jadi aku merasa ya us lah lah apa aku belajar sesusah Kalau misal ini jadi ya aku langsung nyontek terus Aku gak berbelajar akhirnya Oke Tapi kamu nyontek juga itu suatu keasian tertentu kan? Iya makanya mataku jadi bisa keren gitu Oke kak mungkin bisa dikasih tips aja nih sedikit aja Mungkin buat adik-adik kita dan mungkin buat saya juga Gimana sih tipsnya caranya bertahan di entertain kak? Apalagi culture nya kan cukup keras gitu Iya Gimana kak? Yang pertama ya pasti mesti kuat mental ya Dan memang mesti yakin Kedua Belum tentu Jujur aku kuat gara-gara Bang Joki yang kemarin ngasih quotes yang Kita bisa baca, kita bisa minggu untuk tersinggung Tapi lebih baik Ibaratnya ini kita punya dua tangan kan? Daripada dua tangan itu kita pakai untuk dengerin orang Lebih baik dua tangan itu kita pakai untuk menutup putih kita Aku jadi lebih pede sekarang Oh iyalah Yeay Aku sempat yang kayak merasa jadi boneka Netizen yang kayak komen-komen Kamu ini lalalala Kamu jawab dong, kamu yang lili-lili Apalagi kak tipsnya attitude kan Tipsnya attitude sih yang pertama Attitude itu melingkup semua ya Kedisiplinan Udah gitu kerjasama yang baik Udah gitu merasa saling memiliki Karena itu pasti kita akan Namanya juga kan teamwork ya Otomatis kan kita akan saling jaga Saling berusaha untuk membuat sesuatu yang baik gitu loh Gak ada yang namanya di sini apa di bawah sini tuh gak ada semua sama Itu kadang-kadang itu yang sekarang suka lupa gitu Kalau lagi di atas tuh suka lupa Kalau banyak orang yang pegangin di bawah Giliran Giliran kelakuannya kayak Merk Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Iya giliran Kalau gitu saya ulang Giliran kelakuannya kayak Gila Pegangan dilepaskan jatuh juga tuh orang gitu loh Iya 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 Jadi kata kuncinya sebenarnya yang kalau Kalau Uncle Coki summarize Intinya adalah attitude 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 Karena di dunia entertainment biasanya circle nya kecil ya Circle kecil Jangan kan di dunia entertainment di seluruh dunia circle nya kecil Kita gak akan lebih dari 6 orang Kok kita kenal random di jalanan pasti ada berhubungan sama kita Mereka sih? Yes 6 degrees of separation sayang Gak bisa masih yang berhubungan Oke 2, 3, 4, 5, 6, 6 Ini pasti ada yang kenal Gak pasti diantaranya pasti ada yang berhubungan Ini kan yang tidak kenal maksudnya Gak sama Kamu kalau tiap 7 orang gitu? Gak Gak di bawah 6 orang pasti ada yang berhubungan sama kita Kamu pernah gak menyediakan waktu Ini aku ngomong serius ya Kamu pernah gak menyediakan waktu untuk kenal kru satu persatu Aku tanya sama kamu 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 kenal gak kampus kita? Enggak Bangkem 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 Ada baiknya loh kita menyediakan waktu 5 menit, 6 menit Untuk kenal Iya kan? Aku tahunya yang main piano Siapa namanya? Siapa? Ayo Tapi gak tau namanya Gak tau Ya dari muka dulu lah Tapi aku selalu senyum begini Ini Kalau begitu ini ada game santai Kita akan Apa nih Akan kasih istilah-istilah kalian tebak arti istilah ini apa Nanti Saya ikutan Enggak? Jangan Kakak tau semua Nanti kakak yang jadi jurinya Oh oke Ini istilah istilah film Kalian mau jadi pemain layar lembar dong? Mau Mau jadi the next name Atau mau jadi pemain layak sepit Hahaha 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 Ah sepit sih kaya youtube gitu ya Ya gak juga Itu bercanda dong Hahaha Gak ada Ininya Hahaha Oke Antagonis artinya apa? Siapa yang tau? Jaha Eh Pemain yang jahat Betul kakak? Betul nih ya Oke lah Tunggu tangan dulu Protagonis Baik Kamu? Baik Betul Oke Tunggu tangan dulu buat mother Kamu juga pasti tau lah ya tadi ya Iya Oke Next Egois Eh Egois Menang sendiri Iya kamu apa? Menjadi kamu apa? Mau menang sendiri Ya oke Oh gak mau memikirkan orang Iya betul Wih Menurut kakak Cate Mikirin diri sendiri Eh sama Sama Pesimis Kau bikin negatif Misalnya Selalu gak bisa terus Misalnya Misalnya Aduh aku gak akan bisa lah jadi artis Padahal bisa aja bisa Hmm Lawan katanya Optimis Pesimis Ya optimis apa? Ya optimis apa? Ya optimis apa? Lo maiden apa itu optimis? Optimis itu kita harus bisa Ya Ya kan Berpikiran positif terus Oke Akan segala hal Tingis Kamu? Mikirnya pasti bisa Iya Oke next Tante Meriam Berlina kan artis film juga dan pemain sinetron juga Ada yang pernah tau gak arti dari kata sinetron itu apa? Sinetron itu Si 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 Sinetron Silahkan Sinetron itu film yang ada di TV aja Betul Singkatannya tapi Si Si Sinetron Ya itu kan namanya Iya Singkatannya si 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 Malakaman Gak tau Kamu tau gak Cates? Sinetron itu apa? Kamu tau gak Vio? Sinetron itu apa? Sinemagotron 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 Sinematography Kelekotography Sinema Sinemagotron 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 icon Hanya onto Tone Sinema Elektronik Kenapa elektronik, karena dia adanya di TV Di TV Karena pake antena dulu Iya, benar. Benar, 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 benar. Jadi ya pake ad-panel ga dulu? Benar, oke. Jadi kalo begitu, kita bikin kesimpulan buat adek-adek yang ada di sini, Kak. Tadi setelah ngobrol sama Kak Miriam Belina, apa intinya supaya kita bisa berating dengan baik? Optimis. Optimis, oke. Boleh optimis. Enggak mau cates? Enggak optimis tanpa pesimis. Ya, boleh. Apa? Kenapa ya bang? Buat kamu apa? Yang bisa acting harus antagonis. Oh, mom-moknya. Kak Miriam Belina, terima kasih banyak mau menyempatkan waktunya. Thank you. Hiburan buat saya. Hiburan buat saya. Mungkin... Mungkin kakak ada sedikit tips buat adek-adek di sini untuk gimana caranya biar bertahan. Sepatah dua kata. Karena ini penting ya dari Kak Miriam. Oke, sekarang kalian masih pada kosong-kosong kayak begini. Tapi ya langkah baiknya... Jangan terlalu berlama-lama. Ya. Berikutnya, actingin aja kosong-kosongannya. Ya itu betul. Banyak baca, baca sangat membantu banget gitu loh. Banyak baca. Baca buku. Itu lu ngaruh gak sih, Mak? Ya, yang penting baca dulu aja. Yang penting ya, bukan. Ya, baca dulu aja. Oh, baca WA. Ya kalau itu calling-an shooting ya emang harus dibaca. Kalau itu calling-an shooting harus dibaca. Ya, jadi mudah-mudahan ini harapan dari Kak Miriam Belina. Coba nih kalian denger. Ini harapan dari seorang legenda loh buat kalian. Oke. Halapan dari Kak Miriam Belina adalah mudah-mudahan di awal-awal episode kita kosongnya gimmick. Mungkin kosongnya awalnya beneran. Tapi mudah-mudahan lama-lama kalian actingin aja. Acting. Amin dan jadi actor. Iya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Miriam Belina. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton acara bocah-bocah kosong. Gue yakin 5 episode lagi mereka tidak terlalu kosong tapi belum penuh. Karena kalau mereka sudah penuh, lucunya tidak ada. Sampai ketemu lagi di Bocah-bocah-bocah selanjutnya. Thank you. Kosa. Di Bocah-bocah kosong, di Bocah-bocah kosong. Ada keti. Ada medan juga yang... Semua kosong. Masa gitu, bang? selamat menikmati